Bunda selama 3 tahun sakit asam lambung itu, lambungnya perih terus gak sih? Atau gimana? Jadi sensasi asam lambung itu banyak ya. Kadang lagi perih, kadang lagi begah. Dan itu biasanya setiap hari itu ada aja sensasinya, muncul aja. Begah sendewa. Kemudian ada yang nanya, asam lambung itu bisa sembuh gak sih? Bunda kenapa sih asam lambung itu kamu-kamu terus? Padahal udah ini udah itu. Nah disini aku juga bakal menjelaskan beberapa hal. Disini aku bakal sharing gimana aku mengatasi aku terbebas dari asam lambung setelah 3 tahun. Semoga ini bisa memotivasi kalian, membangkitkan kalian dan bisa beraktivitas lagi seperti sediakala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya kembali lagi di channel aku Adiva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Malam ini aku habis live. Terima kasih banyak yang udah hadir. Mohon maaf tadi masih banyak banget. Aku scroll sampe ke bawah. Pertanyaan-pertanyaan kalian belum sempat aku bahas. Yang belum sempat aku jawab. Karena waktunya juga terbatas. Aku tuh live-nya maksimal 30 menit atau 35 menit lah ya. Karena aku juga punya kerjaan yang live. Mohon maaf ya. Jadi kalian bisa hadir di live aku selanjutnya. Karena setelah aku mencoba beberapa waktu aku live. Biasanya aku live-nya sore pulang kerja. Itu gak terlalu rame. Kemudian mahrif. Aku live-nya tuh lumayan banyak banget. Kemudian Isya juga gak terlalu rame. Berarti aku memutuskan untuk live itu berada mahrif aja ya. Agar kalian bisa hadir dan tidak kemalaman. Karena aku mengerti orang-orang atau teman-teman kita yang dari Indonesia Timur. Beda ada yang berada 1 jam. Ada yang berada 2 jam. Jadi mungkin kemalaman ya nungguin live aku. Tapi overall aku bakal live untuk kalian. Aku akan menyemangati kalian ya. Nah di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan salah satu teman kita. Yang udah ngechat dari kemarin panjang lebar sampai berapa halaman. Tapi aku balasnya kemarin itu. Kalau mau interaksi langsung sama aku. Tolong datang di live aku. Sebut nama ini aku sih ini. Agar aku jelasin panjang lebar. Kenapa? Aku tuh bukannya gak bisa ditelepon teman-teman siang. Aku kerja. Aku gak mungkin terima telepon panjang lebar sambil kerja. Nanti aku ditegur. Kemudian kalau aku di rumah malam hari. Aku nyampe rumah itu sore. Habis mandi aku istirahat sebentar. Lanjut temanin anak belajar. Jadi memang waktunya itu kadang agak susah. Kecuali mungkin hari libur ya. Kalian boleh telepon. Nah ini pertanyaannya yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman pejuang asam lambung. Pejuang asam lambung itu bisa sembuh gak sih? Pejuang asam lambung itu kenapa kamu terus sih bun? Apa yang harus kita lakukan? Bunda pernah gak sih ngalamin? Dan juga ada yang nanya. Bunda selama 3 tahun berjuang itu apakah perutnya perih terus? Ini pertanyaan tadi juga di live. Jadi kalian wajib banget simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar menemukan jawabannya. Di sini aku bakal bahas terlebih dahulu kenapa asam lambung itu kambuh terus sih bun. Jadi asam lambung ini kambuh atau kita terkena asam lambung itu bukan saja dari makanan. Ada beberapa faktor. Ada beberapa hal yang menyebabkan asam lambung kita sering kambuh. Atau seseorang terkena asam lambung. Yang faktor utama itu adalah dari faktor makanan. Makanya biasanya banyak yang bilang kena asam lambung itu orang miskin. Gak mampu beli makan. Padahal salah. Salah besar nol. Sebenarnya kita itu bisa makan apa aja. Yang penting teratur. Jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu memang gak baik. Dan Allah gak suka. Itu yang pertama dari makanan. Biasanya nih kena asam lambung karena apa. Pertama makannya banyak. Berlebihan. Gak dipunya halus. Suka makan pedas. Suka minum soda. Dan lain sebagainya. Kemudian faktor makanan kedua itu polanya. Dia tuh udah lapar. Perutnya udah pengen makan. Udah sarap. Pengen sarapan. Tetap aja. Nanti aja deh jam 10 deh. Nanti aja deh pas makan siang. Karena biasanya gitu terjadi sama temen-temen aku di rapel. Aku gak mau makan pagi. Aku mau makan siang aja ntar. Tapi kadang juga aku tadi udah makan di rumah jam 6 pagi. Jadi dia gak makan siang lagi. Nanti aku sore aja deh mau ngemil atau mau ngopi aja. Biasanya itu yang membuat kita asam lambungnya kumat. Kambuh lagi, kambuh lagi. Jadi udah tau ada asam lambung. Masih aja bandel. Jadi sebenarnya asam lambung itu adalah sebuah teguran. Uih berarti kita ini udah melampaui batas. Berarti kita ini udah salah. Udah keliru caranya. Cara makannya gak tepat waktu atau kurang baik, kurang terkontrol. Jadi harus introspeksi diri. Kalau ngalamin, aduh perutnya gak enak lagi. Introspeksi diri. Itu yang pertama makanan. Yang kedua adalah faktor pola hidup. Pola hidup ini gimana bun? Ya sebenarnya sih makanan juga namanya pola hidup juga ya. Pola makan, pola hidup. Tapi biasanya orang-orang yang kena asam lambung ini yang kedua karena dia gak teratur. Tidurnya begadang, malam bangunnya siang, ngopi aja semalaman. Itu pola hidupnya kurang sehat. Makanannya jamfut terus. Gak jauh beri sih pola hidup dan pola makan. Jadi biasanya kecapean, habis ngerjain ini di kantor, nyampe di rumah, nyuci, ngepel, dan lain sebagainya. Itu kurang sehat. Jadi biasanya asam lambungnya kambuh. Karena asam lambung itu kan kambuh bukan sejadari makanan tapi capek, habis masuk angin, kehujanan, itu bisa ngerasain kambuh. Itu namanya dari pola hidup. Begadang. Dia pulang kerjanya misalnya jam 5 sore. Nyampe di rumah, mandi, makan. Kemudian habis isya lanjut. Ngerjain sesuatu. Begadang sampai malam. Kemudian malamnya ngopi. Nah itu juga bisa membuat kita asam lambungnya kambuh. Kalau sekali dua kali sih mungkin itu oke, gak ada masalah. Tapi kalau udah berkali-kali, apa udah kebiasaan, itu pasti ngerasain. Dan itu gak instan. Misalnya ngelakuin sekarang, besok dirasain enggak. Biasanya beberapa bulan ke depan, kadang tahunan baru dirasain. Apalagi kurang tidur, begadang. Biasanya juga dia ngalamin kayak keliinan bun. Kenapa? Aku vertigo nih bun. Karena apa? Karena kurang tidur. Terlalu banyak pikiran juga biasanya. Nah kemudian faktor yang ketiga sering kamu buat adalah pikiran. Ini adalah yang membuat aku dulu anxiety. Pikiran itu jangan main-main ya. Kita itu orangnya baperan. Suka cemas. Ternyata itu bisa kelambung. Karena ini sama pencerahan berhubungan keras. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian lagi galau banget, jangan terlalu berlebihan. Mending kalau misalnya kalian lagi galau yang muslim ambil air wudhu, tenangkan pikiran, istighfar, solawat, tenang. Setiap masalah ada solusinya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Setiap penyakit ada obatnya. Aku tuh dulu juga memang susah. Susah banget dikontrol pikiran aku. Tapi dengan kena anxiety, dengan kecemasan, aku mulai introspeksi diri. Oh ya, ternyata ini nggak bagus. Aku harus rubah. Aku harus modifikasi. Gimana nih? Agar hidup aku lebih nyaman. Jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya udah banyak pikiran, ya lakukan yang positif. Olahraga bergabung sama orang-orang yang positif. Kemudian meditasi. Lakukan hobi kalian. Kalau suka masak-masak. Suka jahit-jahit. Suka mancing-mancing. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Agar asam lambung kalian nggak sering kambuh. Nah, kemudian bisa sembuh nggak sih? Ya bisa. Bisa sembuh. Yang penting kita disiplin. Pola hidup, pola pikir, pola makan. Pola tidur dan olahraganya itu harus rutin. Kalau lagi misalnya ya. Kalau lagi sibuk banget nih bun. Aku nggak bisa olahraga. Atur aja jadwalnya. Masa 15-20-an nggak bisa sih. Kalau aku ya dulu sesibuk apapun. Wajib olahraga. Kalau nggak di pagi hari. Jadi bisa di sore hari setelah pulang kerja. Jadi atur aja di waktu kalian. Kalau aduh nggak sempat nih pagi nih. Kalau aku biasa habis sebuah nih. Stretching dulu beberapa menit. Habis stretching tunggu sebentar. Minum. Lanjut mandi. Sambil ngaduk tepung gerut. Kadang suami ku yang masakin. Atau orang rumah. Setelah mandi udah. Som-som kuku. Konsumsi. Itu enak kalau di lambung. Bagus juga untuk pencernaan. Jadi bisa sembuh teman-teman. Kalian nggak usah takut. Nggak usah khawatir. Banyak yang udah sembuh dari asam lambung. Jadi kalian nggak usah merasa. Kok dia cepat banget sembuhnya. Jadi jangan banding-bandingkan diri kamu dengan si A, si B ya. Karena kondisi itu beda teman-teman. Jadi jalanin aja. Ihtiar aja. Jangan lupa bersyukur juga. Kenapa kita sih ngalamin hal ini. Karena ada sebab akibat. Karena itu dari pola hidup, pola makan. Nggak mungkin dong kalau makan kalian teratur. Pikiran kalian tenangkan. Nggak sembuh-sembuh. Atau bakal kena asam lambung terus-menerus. Nggak. Itu ada masanya. Ini hanya sementara. Penyakit itu bisa sembuh. Kalau kita mau disiplin. Kadang ada yang bertanya. Kamu berjuang berapa lama pun? Tiga tahun. Tiga tahun itu perih terus nggak perutnya. Jadi kita ngalamin tiga tahun perih terus itu. Nggak mungkin juga perih terus. Karena kalau perih terus itu berarti kita diam-diam aja. Nggak ngobatin. Kan kita namanya yang kena penyakit. Pasti berusaha ini itu. Beli herbal lah. Beli obat apa lah. Yang penting namanya pengen sembuh ya. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi pengen sembuh. Ya obat apa aja. Kalau yang direkomendasiin. Kalau ada duitnya aku beli. Mungkin sama halnya dengan kalian ya. Kalau misalnya. Ya aku cocok ini sama tepung gerut. Aku cocok ini sama duzetsmak. Kalau ada duitnya pasti aku beli. Kalau nggak ada ya. Ya sabar aja. Berarti kita harus sabar. Dan juga tetap telapkan pola hidupnya. Pola makannya. Kemudian. Perih ini. Karena ada peradangan. Ada iritasi. Aku tuh ada peradangan ringan di dinding lambung aku. Jadi aku rutin konsumsi tepung gerut. Yang membuat lambung aku tuh nyaman adalah tepung gerut. Atau jenang gemi. Jadi aku tuh konsumsi tepung gerut. Yang original pada saat itu dua tahunan ya. Dan aku beli ini belum lama pada saat ramah dan kemarin. Karena gue jaga-jaga aja. Biasanya sebelum sahur aku konsumsi ini. Atau pada saat mau buka puasa. Ini juga adem di lambung. Bisa melindungi dinding lambung kita. Misalnya kalau ada luka. Ada tukak. Boleh rutinin konsumsi ini. Dan kemarin Alhamdulillah ada yang sembuh. Bunda Alhamdulillah setelah rutin konsumsi jenang gemi. Lambung aku udah nggak peri-peri. Udah nggak nyut-nyutan. Ya jadi kalau memang kalian cocok boleh dilanjutkan. Dan catatannya. Kalau kalian udah konsumsi rutin ini. Jangan bandel. Aku kan udah konsumsi jenang gemi. Berarti boleh dong makan pedas nol. Jadi selama pemulihan. Selama pengobatan. Kalau bisa. Harus diperhatikan ya. Jadwal makannya. Pola makannya. Dan menu-menunya. Jangan sampai kalian konsumsi obat-obatan sia-sia. Karena asam lambung itu gampang kambuh. Susah sembuhnya. Jadi sayangi perjuangan kalian. Sayangi diri kalian. Agar asam lambungnya nggak sering kambuh-kambuhan. Kayak gitu ya. Kemudian sering lapar nggak sih bun? Ya sering. Ada juga. Ngalamin ya di fase sering lapar. Ada juga. Di fase susah banget makan. Tadi aku udah jelasin panjang lebar. Di live aku. Aku kalau lagi susah makan. Aku masak menu-menu kesukaan aku. Kemudian. Dengan bumbu-bumbu yang aman tentunya. Kemudian aku tuh nonton mukbang. Jadi aku sambil nonton mukbang. Sambil makan. Jadi. Video mukbangnya habis. Makan aku juga habis. Itu adalah penyemangat aku. Kalau aku lagi malas makan. Kalau nggak biasanya suami kudu itu suka banget lalapan. Suka banget makanan-makanan sudah gitu. Jadi aku ikutin dia. Kayaknya enak banget. Aku makan aja menu aku. Dia juga menunya. Tapi alhamdulillah sih. Menyemangati gitu loh. Jadi membuat kita. Oh iya termotivasi untuk makan. Jadi. Meskipun kalian apun. Dan nafsu makan bun. Harus tetap diisi. Dan sampai nggak diisi. Takutnya nanti akan menimbulkan sensasi lagi. Tapi kalau kenapa bun lapar terus. Itu pencerahan kita lagi terganggu. Biasanya lapar terus juga karena faktor penyakit tertentu. Kalau misalnya. Karena asam lambungnya belum sembuh. Pencerahnya tidak normal. Itu bisa juga kita. Atau selalu lapar. Cara mengatasinya gimana. Ya makan sering. Porsi kecil. Dipunyai halus. Agar mudah dicerna. Dan jangan diturutin semuanya. Kalau lagi lapar banget. Apa aja dimakanin. Karena kenapa. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Kalau nggak cocok. Lambungnya kumat lagi. Malahan. Begal lagi. Sendawa lagi. Perih lagi. Jadi tetap makan secukupnya aja. Jangan dipaksakan. Kalau udah makan. Porsi-sui-porsinya. Udah. Nanti kalau lapar lagi. Makan lagi. Dan kalau misalnya menunya. Boleh nasi. Boleh tepung garut. Boleh oat. Jangan yang pedas. Terus dulu. Jangan mentong-mentong. Lagi nafsu makan banget. Nih apa aja mau dimakan. Jangan diturutin ya. Karena aku dulu pernah. Aku tuh senang banget. Kayak uli gitu. Makannya sampai 3, 4, 5. Udah hanya buga. Sendau. Perut aku kayak panas gitu. Karena itu kan ketan ya. Jadi memang. Jangan dipaksakan. Sesuai dengan keinginan leher kita. Karena yang. Ngerasain itu kan perut. Perut tuh gak enak. Kalau udah kumat. Masya Allah banget. Gak enak banget kan teman-temannya. Karena aku juga pernah ngalamin itu. Jadi kalian gak usah merasa sendiri. Gak usah takut. Jadi kalau misalnya lagi. Kecemasan kalian muncul. Healing aja. Lakukan meditasi. Relaksasi. Ataupun yoga. Dan jangan menyendiri. Berbarulah dengan teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat ya. Asher kali ini. Dan yang udah nanya tadi. Kenapa asam lambung masih kamu-kambuh. Jadi itu adalah penyebabnya. Terapkan pola hidupnya. Istirahatnya yang cukup. Jangan terlalu kecapean. Mengangkat beban berat juga. Jangan. Kalau mau konsumsi obat. Sesuai resep dokter ya. Agar kalian cepat. Sembuh dan pemulihan. Atau penyembuhan asam lambung itu. Pengobatannya harus tuntas. Biasanya 2 bulan. Sekitar 8 atau 9 minggu. Bahkan ada yang 10 minggu. Tergantung dari kondisi masing-masing orang. Saran aku pensiun sama cabai. Soda. Coffee. Karena itu adalah sulit banget. Dihindari sama teman-teman aku. Yang saat ini masih suka kambuh. Mereka itu suka ngeluh. Bunda aku kambuh lagi. Kenapa? Aku habis ngopi. Kadang aku omelida. Karena apa? Karena aku sayang sama kalian. Kadang aku bilang. Cukup aku yang rasain. Kalian gak usah. Terutama orang-orang di sekeliling aku. Suami, anak. Saudara-saudara. Karena gak enak teman-teman. Oke ya teman-teman. Cukup sekian. Sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian juga langkah sembuh. Bisa termotivasi. Menyemangati kalian semua. Dan terima kasih. Yang selalu setia hadir. Di live aku. Di video-video aku juga. Yang baru bergabung juga. Terima kasih. Dan jangan lupa bantaku subscribe ya. Like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Di video-video aku selanjutnya. Bye. Sampai ketemu lagi.